Jadi jangan kita membuat satu preming yang sesat tersebut menjadi seakan-akan benar kesianan orang awam Ustaz Musa, banyak udah yang keluar, itu masalah akidah, saya gak peduli saya bilang gitu Ini hanya saya, apa namanya, saya masih prihatin kepada Ustaz Rozi Ini beredar sebuah video yang terlihat Buya Orozi disesatkan oleh gurunya sendiri Ternyata video tersebut berasal dari sebuah perkumpulan ulama atau tabayunnya ulama untuk Buya Orozi Memberi kesempatan kepada Buya Orozi menjelaskan semua pemahaman-pemahaman yang diduga menyimpang yang terlanjur disebarluaskan di sosial media Namun sayangnya Buya Orozi tidak hadir dalam acara tersebut Padahal yang menjadi titik fokusnya utama yang mau diselesaikan adalah paham-paham yang disebarkan oleh Buya Orozi Alhamdulillah acara tersebut tetap berjalan walaupun Buya Orozi tidak hadir Satu persatu ulama di sana memberikan pencerahan bahkan salah satu seorang gurunya Buya Orozi Yang bernama Kiai Haji Ahmad Mawarzi Al-Batawi adalah seorang ulama Betawi Mengatakan bahwa pemahaman yang disampaikan oleh Buya Orozi berbahaya untuk akidahnya umat muslim Bahkan sesat katanya dan bisa berujung orang menjadi murtad Coba kita simak videonya guys ya Saya putarkan videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para guru-guru, para masyik, para saktis, hadirin, para tamu yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, alimajis Allah, rekan-rekan dari Rubad Nurani Alhamdulillah hari ini telah kita adakan diskusi ilmiah Yang telah kita dengar bersama-sama Dan yang tentunya saya masih ada harapan Bagi saudara saya, Ustaz Musa dan Ustaz Asfi Piraannya Rozi ini Itu saya 6 bulan sebelum saya sering berbicara dengan Ghosh Yair Nafis Dan saya posting meledak Itu saya yang membuat meledak itu Karena memang sudah di luar akal cara berpikir tersebut Dijelaskan saja si badan itu siapa? Ghoshnya itu Saya bilang mereka itu, yang pertama saya bilang apa? Saya bilang Mursid Gajal Kalau saya begitu, saya tidak peduli Karena dialah yang akan menyesatkan orang Seukuran Ustaz Rozi yang dokter Masak di babul ilmi di awal kita bukhori Mengenai masalah apa namanya babul fitan itu Sampai dia lupa Kalau 50 wanita itu bukan berarti Rasulullah membolehkan Itu kan kita dusta kepada Rasulullah SAW Man qadab aliyah muta'amidan Faliyah tabawak maka'adahu minan nar Relakah itu? Saya dengar narasi Ustaz Asfi Bahkan dia sudah lebih hafal dengan 50 rupiah hadis Itu di babul awal Jadi jangan kita membuat satu framing Yang sesat tersebut Menjadi seakan-akan benar Kesianan orang awam Ustaz Musa Banyak udah yang keluar Itu masalah akidah Saya tidak peduli saya bilang gitu Ini hanya saya Apa namanya Saya masih prihatin kepada Ustaz Rozi Makanya saya bilang sama Ustaz Ustaz waktu datang ke rumah dengan Ustaz Asfi Tolong di skip Ya, kesian orang awam ya Yang tidak paham ya Yang menjadi fanatik buta gitu guys ya Ya, ikut-ikut aja gitu Tanpa tahu akibatnya apa Kan bisa berujung jadi murtad juga Karena akidahnya yang salah Kita simak lagi ya Ini akan keluar dari garis agama akidah Kalau tidak akidah saya masih berdua amat Itu saja Apakah kita rela Nanti banyak orang yang musyrik Banyak orang yang murtad Karena sebab Ustaz Rozi Dan antum orang-orang yang ada di sekelilingnya Itu yang perhatian saya Karena berapa tahun Ustaz Rozi ngaji sama saya Saya kalau bilang begini Saya tak berok semua Saya tidak akan rela Kalau dia akan mencukup nama-nama saya Lalu menyebut nama-nama saya Yasin Dan saya yakin dia tidak ada mursi dari Shazri Tidak ada Kalau ada itu adalah kepalsuan Karena tidak gampang seorang Apa namanya mursi Seorang mursi mengangkat mursi lagi Untuk menjadi mursi Sudahlah sekarang Fokus di dalam dakwah Lawan itu salafi Itulah salafi takfir yang harus kita fokus Bukan masalah tasawuf yang kita tidak ada ilmunya Lawan salafi Salafi takfir ya Setahu saya yang takfir itu bukan salafi ya Tapi khawariz Kalau orang-orang yang manhad salaf Ya tidak ada yang takfiri menurut saya Kalaupun ada orang yang mengaku salaf Tapi sifatnya takfiri Ya perlu dikoreksi lagi lah ya Coba kita simak lagi lebih jauh videonya Terhadap kondisi yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat dengan ulah Ini ada yang Ya bohirnya adalah ya Dan ini kita harus apa Harus benar-benar berhati-hati masalah ini Jadi masalah tasawuf Yang dihembuskan itu melalui channel-channel apa namanya Yang di channel apa kapelumi itu Kita saya itu setiap hari Saya baca Saya dengerin Yang selalu apa Banyak kontek-kontek itu yang sudah di luar Nalar yang sehat Dan di luar hati luarani yang bersih Itu Oke sampai situ tadi videonya guys ya Memang masih banyak yang menjadi tanda tanya besar Mengenai pemahaman yang disampaikan oleh Buya Arozi Di sosial media Yang sudah tersebar luas di mana-mana Dulu juga pernah menyampaikan Suatu saat nanti Laki-laki atau pria itu Boleh menikahi 50 wanita Jadi pria boleh memiliki 50 istri Tapi suatu saat nanti di akhir zaman Karena banyak kecaman dari ulama Akhirnya Buya Arozi mencabut perkataannya Dan meminta maaf Mengatakan bahwa Beliau Buya Arozi salah dalam menafsirkan hadis tersebut Karena ini disepakati oleh siapapun Ya maka saya Mohon maaf sudah membuat antum salah faham Dan saya mencabut pemahaman itu Dan saya merevisi Bahwa saya tawakuf dengan makna hadis ini Bahwa maknanya belum tentu Menghalalkan 50 perempuan Oke clear? Namun masih banyak lagi pemahaman lainnya Yang disebarkan oleh Buya Arozi Yang masih tanda tanya besar Seperti nama-nama ruh Bapak ingin tahu nama ruhnya Harus punya koneksi sama Al-Ghawus ini Itu Kalau mau nanti satu saat Kumpulkan namanya semua Nanti saya kirim ke beliau Ini memang fenomena baru Di Tasowuf Indonesia Dari dulu gak ada Kita ngaji Tasowuf bertahun-tahun gak pernah Tahu nama ruh gak pernah Ini baru-baru aja lah Dan katanya Kalau ingin tahu nama Harus bayar Nanti kalau bayarnya mahal Namanya bagus Kalau Namanya apa Kalau bayarnya murah-murah Namanya pendek-pendek Ini memang lagi viral Tapi gak ada Bahkan juga Kan saya pernah menampilkan Di channel ini Buya Arozi mengatakan Bahwa seseorang Yang menyembah Nabi Isa Karena melihat Sifat Allah Adapada Nabi Isa Dianggap muahid juga Atau mengesahkan Allah Bahkan Buya Arozi Mengatakan Orang-orang yang menyembah Nabi Isa Karena melihat Sifat Allah Adapada Nabi Isa Dianggap aman Di hari hisap nanti Wajar Wajar Kemudian Nabi Isa Itu disembah Itu wajar Karena yang kelihatan Mereka bukan Nabi Isa Jadi kalau orang tuh Nyembah Nabi Isa Yang kelihatan Sifat Allah Dia muahid Dia dihisapnya aman Hal tersebut Tentunya sama aja Mencari pembenaran Untuk menyembah Selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun sayangnya Pada saat Prosesi tabayun itu Di acara tersebut Buya Arozi Gak datang Kalau saja datang Kan bisa menjadi pelajaran Buat kita semua Apalagi buat fans Fanatiknya Buya Arozi Yang membenarkan Semua ucapan-ucapannya Ya begitulah Selamat datang Di akhir zaman Sebuah masa Dimana kita Benar-benar harus Menjaga kuat Iman kita Agar tidak termasuk Golongan orang-orang Yang menyimpang Kita berdoa tentunya Untuk ulama-ulama yang lurus Semoga diberi kemudahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam mensyirkan Agama Islam Semoga diberkahi hidupnya Amin